Intro Jadi waktu Tuhan bilang kuasai bumi, karena yang berkuasa di bumi pada waktu itu adalah iblis. Jadi saudara itu punya misi loh di bumi ini, saudara gak bisa hidup untuk diri saudara sendiri. Kata firman Tuhan, saudara harus menjadi terang bagi banyak orang. Kalau saudara hidup untuk diri saudara sendiri, saudara gak lebih dari binatang. Binatang itu bisa hidup seorang diri saja, tapi manusia tidak bisa. Yang ketiga, saya cepat aja, untuk mengembangkan karakter, talenta manusia. Firman Tuhan katakan tidak baik seorang manusia itu sendiri, maaf, amsal 27 ayat 17, besi ditajamkan sama besi, manusia harus ditajamkan sama sesamanya. Saya skip ini, saya lanjutkan. Tetapi lawannya alone adalah single. Single itu adalah it is good to be single. Sangat baik untuk menjadi seorang single. Single itu artinya independent. Single itu artinya utuh. Single itu artinya complete. Jadi saudara, saudara gak mencari pasangan untuk membuat saudara menjadi complete. Jadi lagu yang membilang, you make me complete, itu menyesatkan. Kau adalah belahan jiwaku. Itu sebabnya kalau pasangannya pergi, dia langsung nangis Donald Bebek. Tahu nangis Donald Bebek sampai, wah air matanya sampai mancur, air pancur gitu saudara. Itu sebabnya kalau dia ditolak sama pasangannya, dia langsung, apa ya, langsung patah semangat. Saudara-saudara gak mengerti. Ketika Adam diciptakan, gak ada hawa, juga Adam gak ada masalah saudara. Saya pernah juga khotbahkan, diciptakan hawa sebagai penolong. Kata penolong itu adalah ezer kenekdo. Ezer kenekdo itu artinya penolong yang berbeda. Contoh, saya mau bangun rumah, gak bisa semuanya arsitek. Harus ada tukang bangunan, gak bisa semuanya tukang bangunan. Harus ada tukang listrik. Itu namanya ezer kenekdo. Bisa membantu saudara. Tetapi kalau gak ada, bisa gak saya kerjakan? Oh bisa juga saya kerjakan. Cuman lebih baik kalau ada masing-masing yang mengerjakan. Bener gak saudara? Sama dengan Adam, Adam bisa gak memelihara Taman Eden? Oh bisa. Banyak orang bilang begini, kita harus married. Kalau gak married itu kan Tuhan menciptakan manusia berdua-berdua. Kebanyakan nonton sih loh. Tuhan Yesus ada pasangannya gak? Paulus ada pasangannya gak? Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang gak punya pasangannya. Mereka komplit gak saudara? Komplit. Mereka dinamakan single. Single itu artinya emosinya tidak bergantung kepada orang lain. Saudara akan lihat, pada waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang begini, Adam gak baik kau seorang diri saja. Aku ciptakan penolong ya. Tuhan pertama ciptakan dibawa binatang saudara. Dibawa. Adam bilang begini, gajah. Gak bisa nolong nih gajah. Tapi Adam tuh gak langsung, aduh kenapa ya aku gak punya pasangan. Usia aku udah begini. Dia lihat orang lain, oh yang ini udah punya pasangan. Itu sudah diumumkan. Wah itu sudah, bahkan udah gonta-ganti Tuhan. Gue mulai aja juga enggak. Mulai meratapi diri. Yang gue doain, gue doain lima, yang nolak enam. Tahu gak saudara? Artinya saudara belum doa, baru lihat dia, dia bilang enggak. Terus saudara langsung, saudara kalau saudara terbawa dengan perasaan saudara, saudara belum komplit. Ingat, Adam tanpa hawa pun dia sudah komplit. Dia sudah single, dia sudah utuh. Dia tidak tergantung dengan orang lain. Kau sedang tidak mencari soulmate. Soulmate itu hanya ada di persekutuan saudara. Di klub saudara. Tapi pasangan saudara, he is or she is not your soulmate. Karena Tuhan menciptakan engkau komplit. Sama dengan gelas air, saudara. Saudara, komplit itu artinya gelasnya penuh, saudara. Akuannya penuh, itu komplit. Itu namanya single. Artinya perasaan saudara komplit. Saudara mungkin ketemu dengan orang yang gak komplit ya. Orang yang gak komplit itu, gelasnya cuma setengah isinya. Setelah pacaran, nanti mereka kerjanya akan cuma saling isi. Perhatiin gue dong. Dikit-dikit telepon. Dikit-dikit harus begini. Cowok yang lain begini. Kok lo gak begitu sih? Cewek yang lain begini. Saudara, yang ada selama berpasangan, mereka cuma saling isi. Yang begini saudara, bayangkan saudara itu setiap hari harus begitu. Bayangkan saudara, saudara akan menjalannya seumur hidup saudara. Kan pacaran bang, kalau pacaran kan bisa putus, ya namanya juga nyobain saudara. Kalau saudara biasa, pacaran, putus, cari pacar yang baru, saudara akan terlatih sebagai orang yang gampangan. Setiap kali ada masalah, saudara akan bilang, sudah putus. Itu sebabnya banyak sekali terjadi perceraian dalam pernikahan. Karena mereka sudah terbiasa kalau ada masalah, dulu pada waktu pacaran langsung putus. Makanya saya tadi sudah ceritakan yang pertama, kalau saudara masuk ke dalam satu pekerjaan kantor, kantor itu akan blacklist saudara, kalau saudara punya track record, pindah-pindah perusahaan. Kualifikasi mereka, kalau saudara ada yang di HR, mereka akan bilang, pertama saudara orang yang gak loyal, gak setia. Yang kedua, saudara adalah orang yang gak cakep. Kalau ada masalah, saudara bukan problem solver. Saudara gak bisa memecahkan masalah. Perusahaan aja ngerti, saudara. Kalau mereka lihat track record, saudara, saudara keluar masuk, keluar masuk, mereka bilang, kamu bukan orang yang kami cari. Harusnya dalam memilih pasangan juga, saudara seperti itu. Kalau saudara bilang, dengan bangganya bilang, kalau gue sih sudah pacaran 10 kali. Saudara, kucing tetangga saya pun bisa melakukan jauh lebih baik dari itu, saudara. Hari ini saya ngeliat, oh dia pacaran sama yang ini. Besok dia udah pacaran sama kucing kampung. Jagoan memang kucing kampung itu disitu. Dia yang megang lah gitu. Karena memang binatang gak diciptakan untuk menjadi binatang yang menyelesaikan masalah. Harusnya kita pun seperti itu. Jadi jangan bangga loh kalau menunjukkan, gue sudah punya pacar itu segini. Saudara kelihatan, saudara bukan orang yang cakep menanggung masalah. Setelah menikah, saudara, saya sudah pernah ceritain ya. Sayangnya orang Kristen itu gak boleh cerai. Tahu gak artinya, saudara? Saudara beli mobil, mobilnya itu gak boleh diganti seumur hidup. Ngerti gak, saudara? Atau saya ganti yang lebih gampang. Saudara diwajibkan beli satu mobil, tiba-tiba Jokowi buat peraturan. Semua orang yang beli handphone harus beli handphone yang satu kali untuk seumur hidup. Mau gak, saudara, beli handphone yang mereknya miau-miau yang gak jelas? Menyinggung gak tuh? Iya ya? Maaf, maaf. Maksudnya, maksud saya, maaf. Maksud saya, Maksud saya, berani gak, saudara, pilih handphone, coba-coba. Mereknya gak jelas. Mereknya, Black Cat. Atau, merek-merek Cina yang, saudara nyebutinnya pun, Wah, pucet tau, yang gitu-gitu, saudara-saudara. Walaupun, Kameranya bagus, Memorinya bagus. Saudara, mau gak, saudara, Jokowi sudah buat peraturan. Memang Jokowi iseng banget ya. Dia buat peraturan, Kalau beli handphone, Sekali untuk seumur hidup. Saudara berani gak, coba-coba? Saudara akan memilih handphone yang, Track recordnya paling bagus, bener gak? Sepakat gak, saudara? Nah, begitu juga pernikahan orang Kristen. Orang Kristen tuh gak boleh ganti, saudara. Kalau tetangga yang lain, Boleh ganti. Bahkan boleh double. Makanya saudara suka liatkan handphone orang, Ada dua, ada tiga, bener gak? Bunyi handphone, Kering, 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 kering. Di sepatunya, saudara. Kalau Kristen gak bisa, saudara. Sayangnya, Bukan sayangnya ya. Saudara akan bersama dengan orang ini seumur hidup, Karena pernikahan kita, Hanya dipisahkan oleh maut. Bayangkan saudara sudah rusak, Saudara masih pakai terus. Sudah gak berfungsi, Saudara harus pakai terus umur hidup. Menyedihkan gak, saudara? Ya. Itu pernikahan orang Kristen. Kalau orang lain masih bisa ganti, Kita gak bisa ganti. Itu sebabnya saudara, Penting sekali saudara memilih pasangan yang single, Yang utuh. Single artinya, Dia tidak depend sama perasaannya. Orang yang tidak berjalan dengan perasaannya, Yang tidak diombang-ambingkan oleh perasaannya. Kalau lagi marahan, Datang pelayanan. Kalau lagi marahan, gak datang. Kalau lagi bayang, Datang ke gereja, Datang pelayanan. Putus. Lagi putus. Dia gak ada. Berantem sama pacarnya. Saudara orang yang seperti ini, Sangat bergantung perasaannya kepada pasangannya. Cari orang, saudara, Mau badai sekuat apapun, Dia tetap stand still. Dari mana saudara bisa lihat? Itu sebabnya saya bilang, Pasangan yang terbaik adalah, Teman-teman saudara sendiri. Karena saudara bisa melihat siapa mereka pada saat mereka belum jatuh cinta sama saudara. Adam itu pribadi yang single, saudara. Adam adalah pribadi yang utuh. Sebelum Tuhan menciptakan penolong sama Adam, Adam dikasih perintah dulu, Bener? Ngapain? Mengambil manusia, Menempatkannya dalam taman Eden untuk Mengusahakan dan memelihara taman Eden. Bener gak, saudara? Jadi Adam butuh penolong karena Adam sedang Kerja. Lu gak butuh penolong kalau lu gak kerja. Lu lagi nonton TV. Gue butuh penolong nih. Untuk apa? Gantiin channel. Ingat, saudara. Pria, Kau harus tahu, Wanita untuk diciptakan untuk penolongmu. Jadi kalau gak ada yang ditolong dari engkau, Buat apa penolong? Dan wanita kau harus tahu, Laki-laki yang diciptakan untukmu, Karena dia sedang melakukan sesuatu. Kalau dia gak melakukan sesuatu, Pekerjaan, Buat apa kau tolong dia? Paling frustasi adalah orang yang mencoba membantu Orang yang gak ada pekerjaannya. Dia gak kerjain apa-apa. Sementara wanita perhatikan, Kamu itu diciptakan untuk membantu, menolong. Tapi kalau yang mau ditolong gak ngapa-ngapain, Saudara frustasi sendiri. Itu sebabnya, Jangan bangkitkan cinta wanita Sebelum kau melihat dia bekerja. Diciptakan dengan pria, Jangan mulai Kalau kau belum mau memiliki pekerjaan. Jangan bangkitkan. Karena dari situlah kau mengerti, Kau kuat gak terhadap tekanan. Wanita disitu saudara bisa melihat, Dia kuat terhadap tekanan. Saudara lihat, Dia rajin banget di gereja, Bantu pelayanan disini, pelayanan disini. Yang wanita tanya, Hei, kamu mau jadi pendeta ya? Kenapa? Kamu rajin banget. Giliran di rumah, gak mau kerja. Gak punya pekerjaan. Tapi di gereja kamu rajin banget. Kamu cita-citanya mau jadi apa sih? Jangan-jangan cita-citanya dia, Mau jadi superman. Kadang-kadang jadi batman. Orang gak punya tujuan hidupnya saudara. Begitu juga dalam pria. Cari yang nolong. Jangan cari wanita yang mau jadi, Dia mau menjadi pusat dari semuanya. Pernah gak bertemu dengan wanita yang begini? Jemput aku dong. Anterin aku. Iniin aku. Pusat dari semuanya adalah dia. Hei, ini bukan penolong. Jangan menonton!